Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi Pada video kali ini Rumah Abi berkesempatan untuk mereview sebuah perumahan yang sangat strategis Yang sangat eksklusif yaitu Permata Cimanggis Rumah ini dibanderol dengan harga mulai 600 jutaan Lokasinya sangat-sangat strategis teman-teman Fasilitasnya sangat banyak Simak terus video ini sampai akhir ya Agar teman-teman dapat manfaat dari video ini Untuk lokasi Permata Cimanggis ternyata sangat strategis loh teman-teman Karena terhubung langsung dengan beberapa kota gede Antara lain Depok, Jakarta, Bogor dan juga Bekasi Hal itu sudah dibuktikan dengan hanya 10 menit keluar eksitol Cimanggis Dan juga 15 menit eksitol Cibinong Untuk transportasi lainnya ada juga stasiun KRL Cibinong Terminal Jadi Jajar dan nantinya ditukung oleh rencana LRT Jakarta Bogor Sekedar info aja nih teman-teman Ternyata perumahan Permata Cimanggis ini sudah eksis dari tahun 2006 Ternyata dengan total pengembangan lahan seluas 72 hektare Dan saat ini dalam Permata Cimanggis ini sudah terbangun lebih dari 2000 unit loh Dan sudah dihuni 90% nya Dengan total kawasan yang sudah hidup seperti ini Tentunya teman-teman akan lebih enak untuk menempatinya Dan tinggal disini teman-teman Dengan total klaster yang sudah ada lebih kurang 10 klaster Dan rencananya akan ada 7 klaster lagi Yang akan dikembangkan dalam waktu dekat ini Menarik sekali bukan? Dan yuk kita review lingkungan dari perumahan Permata Cimanggis ini Kita lihat fasilitas-fasilitas apa aja sih yang ada di perumahan ini Oke teman-teman setelah kita melihat-lihat Rumah Permata Cimanggis tampak depan bagian gerbangnya Mari kita masuk ke bagian dari dalam perumahan ini Salah satunya perumahan ini mempunyai fasilitas yaitu sport club Sport club ini di dalamnya ada lapangan bulu tanggis Dan juga kolam renang yang bisa dipakai untuk semua penghuni dari perumahan ini Ayo ikut saya lihat ke kolam renangnya Asik loh Untuk di bagian ini kita bisa melihat ada sebuah masjid juga teman-teman Di bagian masjid di depannya itu ada sebuah taman komunal Dimana taman komunal ini ada lapangan basketnya Terus lapangan futsal Selain itu ada juga jogging track Dan arena untuk bermain anak teman-teman Selain itu ada danau yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk rekreasi Dan sebagai resapan air Jadi untuk perumahan ini sudah terbukti aman dan bebas dari banjir Dan untuk fasilitas kesehatan di perumahan permata cimangis ini hanya selangkah dari RSUD Depok wilayah timur Yang akan segera beroperasi teman-teman Wow Fasilitasnya banyak banget teman-teman ya Yuk mari kita lihat cluster yang sedang ditawarkan di perumahan ini Salah satunya cluster crystal Di cluster crystal ini memiliki keunggulan 9 daya tarik teman-teman Antara lain adanya one gate system CCTV dan juga access card Lalu kita bisa melihat disini ada children playground Atau taman bermain anak Dimana untuk area ini bisa teman-teman gunakan sebagai penghuni cluster ini teman-teman Dan juga ada juga untuk prefix logipad teman-teman Ini untuk kesehatan gitu ya Lalu di cluster ini ada juga reading corner dan juga Wah reading cornernya gede banget ya Selain itu ada juga pine forest teman-teman Cakep ya Jadi ini masih kecil ya Kalau udah gede oke nih Disini ada sanctuary gazebo Nah untuk jenis-jenis rumah di cluster crystal ini Ada yang satu lantai Dan ada juga yang dua lantai Jadi tinggal pilih mana yang sesuai kebutuhan teman-teman semua Nah untuk tipe-tipe yang ada di cluster crystal ini Antara lain ada ini teman-teman Jadi dengan harga yang cukup terjangkau Yaitu cuma dengan 3 jutaan per bulan Jika teman-teman pengen bayar dengan cara KPR Maka sudah bisa menikmati suasana dan fasilitas-fasilitas yang lengkap Di perumahan permantan Cimangis ini teman-teman Yuk kita lihat cluster yang lainnya yaitu Alexandrit Di cluster Alexandrit ini Tak kalah menarik teman-teman Karena juga memiliki 9 daya tarik yang lainnya Seperti one gate system Lalu selain itu kita juga dapat keamanan yang 24 jam Dengan kelengkapan security nya Dan dilengkapi juga dengan CCTV pada gerbang cluster nya teman-teman Terus kita juga akan dapat santuari Genzebo teman-teman Jadi untuk malam mingguan bisa teman-teman bersantai di tempat ini nih Ini asik banget nih Lalu kita akan juga melihat sebuah lotus pond Ini areanya asik banget ya Kalau kita lihat seperti ini rapi dan tertata bagus teman-teman Ada juga refleksiologi pet Lalu selain itu kita juga bisa melihat ada fish pond Buh kolamnya banyak banget ya ikannya ya Dan juga kalau kita lihat selain itu Kita akan melihat tempat bermain anak Lalu ada juga jogging track nya Dan juga barbecue area teman-teman Saya akan mereview rumah contoh tipe 45 per 90 Dengan lebar 6 meter dan panjang 15 meter Sekedar informasi aja nih teman-teman Semua tipe di kluster Alexandrite ini Memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang alami Yuk langsung aja Di bagian bawah Di bagian bawah ini kita lihat Ada keramik dengan motif batu alam Di sini untuk karpotnya Sangat cocok teman-teman Karena apa? Kalau kita lihat Untuk karpot ini Dihiasi dengan macam motif batu alam Jadi karpot ini gak akan licin gitu teman-teman Jadi untuk ukuran dari karpotnya Yakni lebar 5 meter Kemudian untuk panjangnya 3,7 meter Sangat cocok untuk 2 mobil Atau dengan 1 mobil Dan juga beberapa motor teman-teman Dari fasad bangunan utamanya Fasadnya Ini bagus banget teman-teman ya Jendelanya lebar-lebar Dan juga Pencahayaannya lebih maksimal gitu tentunya Dan untuk bagian atasnya juga Di situ juga ada Jendela juga teman-teman Jendelanya ini Jendela mati ya Ini fungsinya untuk pencahayaan Yang lebih banyak Agar rumah teman-teman itu Lebih terang gitu tentunya Nah Kita lihat ke bagian tembok Tembok bagian depan Di sini kita bisa lihat Ada semacam Motif Motif kayak batu granit ya Di sini Memberikan kesan elegan Yang lebih bagus untuk rumah ini Dan Untuk tips buat teman-teman semua Jika teman-teman ingin memilih rumah Tips ini sangat penting teman-teman Perhatikan setiap detail Dari finishing materialnya Misalkan nih contohnya Di pintunya Gagangnya Jendelanya Jendelanya Lem-lem sealernya ini juga Ini bagus banget teman-teman Jadi memang rumah-rumah minimalis itu Salah satunya Yang harus diperhatikan Yaitu finishingnya yang Bagus teman-teman Coba kita masuk Langsung ke dalam rumah Ya Di sini Kita bisa lihat Ada ruang yang cukup gede teman-teman Dimana ukurannya Sekitar 3 meter Kali 5,5 meter Ruang ini Bisa teman-teman Maksimalkan Untuk ruang tamu Atau ruang keluarga Dan juga Bisa Jadikan Ruang Untuk bersantai Gitu teman-teman Jadi Di sini Bisa teman-teman Pasang sebuah sofa Meja makan Ataupun Perabotan furniture lainnya Berhubung rumah minimalis itu Dibangun di lahan yang terbatas Jadi setiap teman-teman itu Harus Memperhatikan cahaya Dan sirkulasi udara Agar lebih maksimal Gitu teman-teman Ayo Lagi ke bagian sebelah kanan Sebelum kita masuk Ke bagian sebelah kanan Kita bisa lihat Sealingnya ini Cukup tinggi ya Untuk rumah minimalis Seperti ini Dan Di bagian sebelah kanan Di bagian sebelah kanan ini Kita bisa lihat Ada kamar mandi Kamar mandinya Ukuran standar teman-teman Ini lebarnya 1,7 meter Dan panjangnya sendiri 2 meter Ya Setelah Kita melihat-lihat Bagian ruang tengah Atau ruang tamu ini Di sebelah kanan saya Ada sebuah kamar teman-teman Kamarnya Ukuran ini Lebarnya 3 meter Dan panjangnya 3,3 meter Kamar ini Kalau dilihat-lihat Teman-teman Finishingnya Bagus banget Perumahan permata Cimangis ini Punya Suatu Pekerjaan Yang dimana Menurut saya sih oke banget Tuh Lihat Dari temboknya aja Di temboknya ini Gak ada bekas-bekas Kayak retak-retak Halus gitu ya Dan Untuk Di bagian penutup lantainya Ini sudah Memakai Homogeneous tail Teman-teman Dan tentu Sangat bagus Dengan finishing Yang rapi juga Tentunya Dan di bagian atasnya Di bagian atasnya Juga plafonnya Tuh Udah di list-list Seperti itu Bagus banget lah Dan tak kalah Kalau yang paling Diperhatikan Disini ada jendela Dua Jendelanya Gede banget Dimana Jendela ini Fungsinya untuk Pencahayaan yang Lebih maksimal Seperti yang saya bilang Tadi dari awal Rumah minimalis itu Ukurannya lebih kecil Namun Harus dibarengi Dengan sirkulasi udara Dan pencahayaan Yang lebih maksimal Gitu teman-teman Oke Setelah kita Review Dari kamar ini Mari Kita lihat Ke bagian Ruahan yang lain Dan disini Kita bisa melihat juga Teman-teman Ada Sebelah kanan saya Ada dapur Dan juga Di belakang ini Ada Area Kamar juga Dimana Untuk Tipe 45 ini Memiliki Dua kamar tidur Yuk mari Masuk ke kamar kedua Ukuran kamar kedua Yakni Lebar 2,8 meter Dan panjang 3 meter Dimana Kamar ini Sangat bagus ya Dari finishing Jadi kamar ini Bisa teman-teman Fungsikan untuk Kamar anak Bisa dipasang Sebuah tipan Dan juga Furniture lainnya Khusus untuk Ruangan anak Gitu teman-teman ya Mari kita masuk Ke bagian Dapur Di bagian dapur ini Yuk kita lihat Ini Oh Jadi Tipenya Sliding door Pintunya Pintunya Tipe sliding door Dan ketika Kita dibuka Kita akan Lihat Dapur yang Cukup minimalis Simple Dan juga Langsung Loss ke belakang Jadi disini Fungsinya Sirkulasi udaranya Pasti sangat bagus Teman-teman Dan di bagian Belakang ini Di bagian belakang ini Masih ada Sisa tanah Lebih kurang Masih cukup Lebar ya Untuk taman Belakang Ataupun Untuk Ruangan Lainnya Buat rumah Teman-teman semua Oke teman-teman Setelah kita Mereview Beberapa Sudut dari rumah Ini Secara simple Aja Buat teman-teman Yang berminat Soal rumah ini Tentang rumah ini Yuk kipokepoin Tentang sales marketing Galeri dari Permata Cimanggis Depok Untuk Nomornya Ada Di deskripsi Saya sertakan Disitu teman-teman Dan buat teman-teman Yang ada pertanyaan Soal rumah ini Boleh Langsung Ditulis di kolom komentar Jika saya tahu Saya akan jawab Jika saya gak tahu Saya akan bantu cari tahu Tentunya Nah Untuk beberapa Tipe rumah Di klaster Alexandrit ini Yang pertama Untuk tipe 85 Per 105 Dimulai harga 1,2 Eman Untuk yang tipe Kedua ini Ada Tipe 68 Per 90 Dimulai harga 960 jutaan Untuk Tipe yang ketiga Tipe yang ketiga ini Kita bisa melihat Ada tipe 45 Per 90 Dimulai harga 810 jutaan Dan untuk Tipe yang keempat Ada 45 Per 84 Dimulai harga 780 jutaan Untuk tipe yang kelima Ada 36 Per 72 Mulai 660 jutaan Dan telah Launching Cluster terbaru Di depan Cluster Alexandrit Teman-teman Dengan konsep Healthy Smart Living Yakni Cluster Garnet Pada Cluster ini Ditunjang oleh Teknologi rumah Yaitu Keamanan CCTV Dan juga Smart Key Pada Cluster ini Terdapat 5 Pilihan Tipe rumah Yang dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Teman-teman Ditambah lagi Cluster Garnet Ini sangat Ekklusif Hanya 150 Unit Saja Jadi Buruan Kepo-kepoin Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Di Sales Permata Cimanggis Ini Berikut Nomornya Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai Akhir Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Altyazı M.K.